Berpulangnya mantan istri Sule, Lina Jubaedah, pada Sabtu tanggal 4 Januari lalu tinggalkan duka dan tanda tanya bagi keluarga dan penggemar. Banyak yang menilai kepergian Lina yang terkesan mendadak merupakan hal yang tidak wajar. Sempat beredar kabar, Lina meninggal akibat serangan jantung. Namun, kabar ini langsung dibantah oleh putra sulungnya, Rizky Febian. Dari pemberitaan yang ramai selama ini, Rizky Febian menduga ada kejanggalan kematian Lina seperti adanya lebam-lebam pada bagian leher dan tubuh sang ibu. Rizky melaporkan kejanggalan yang ia temukan ini pada Senin, tanggal 6 Januari 2020 kemarin. Kecurigaan ini lantas menyasar kepada Teddy, suami kedua Lina yang selama ini kerap menjadi misteri. Apalagi, sebelum almarhumah berpulang, keluarga Lina tidak diperkenankan untuk melihat wajah Lina untuk yang terakhir kalinya. Dikutip oleh media online dari kanal YouTube Intense Investigasi, Teddy menanyakan bukti lebam-lebam yang marak diberitakan kalah dihubungi via sambungan telepon. Lebam-lebam, emang polisi lihat dari mana? Kan udah dikubur juga terus data dari mana ini? Tanya Teddy. Teddy juga memaparkan data yang ia peroleh dari Rumah Sakit Al-Islam Bandung terkait penyakit istrinya. Kalau saya sih kemarinkan udah ada datanya dari dokter, dari dokter itu dari penyakit lambungnya, asam lambungnya naik, jadi sesak nafas aja langsung pingsan, hujar Teddy. Merasa kesal dengan tuduhan yang ditujukan pada dirinya, Teddy mengeluarkan pendapat yang mengejutkan. Ngapain saya ngebunuh istri saya kalau mau ngebunuh udah dari dulu saya bunuh, hujar Teddy. Tuduhan ini tidak tanpa alasan. Keluarga menganggap Lina berubah semenjak menikah dengan Teddy. Komunikasi yang terputus menjadi salah satu acuan keluarga menyimpan rasa curiga. Dikasih tahu udah meninggal, ya kalau curiga ada ya, hujar adik almarhum Lina. Terima kasih.